Intro Salam sejahtera berita tergempar hari ini di petik dari Metro Kerajaan Tanggung Hutang ES 3 Bilion Dollar 1MDB Kuala Lumpur, Kerajaan Malaysia kini terpaksa menanggung hutang berjumlah ES 3 Bilion Dollar yang dipinjam Syarikat Pelaburan Strategi Negara 1MDB pada tahun 2013 yang diluluskan melalui surat sokongan ditandatangani Datu Seri Najib Razak sendiri selaku Menteri Keuangan ketika itu Setiap sahabah bagian pengurusan pinjaman pasaran keuangan dan aktuari Kementerian Keuangan ketika itu Datu Siti Zawiyah Muhammad Desa berkata pihaknya tidak pernah menerima laporan daripada 1MDB mengenai bagaimana wang itu dibelanjakan dan digunakan Saksi ke-26 pendakuan itu berkata 1MDB gagal untuk membuat bayaran seperti terma ditetapkan menyebabkan kerajaan dan masa ini terpaksa menanggung bayaran balik hutang tersebut Pinjaman ES 3B itu adalah wang yang diperoleh daripada bond diterbitkan anak syarikat 1MDB yaitu 1MDB Global Investment Limited untuk usaha sama 50-50 antara 1MDB dan abar investment PJS BPKE bertanggung jawab untuk mendapatkan laporan daripada 1MDB tetapi sepanjang bertegas di BPKE saya tidak ada menerima apa-apa laporan daripada pihak pengurusan syarikat mengenai penggunaan dana berkenaan pihak 1MDB bertanggung jawab memukakan laporan pelaburan berdasarkan tujuan permohonan surat sokongan yang dikemukakan kepada MOF namun 1MDB tidak ada memukakan apa-apa laporan katanya selamat menikmati